Pengacara Deolipa Yumara akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicabut kuasa untuk menjadi pengacara Barada Eliezer. Dalam kasus sewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, hal itu disampaikan Deolipa Yumara dalam konferensi PRS terbarunya pada Sabtu 13 Agustus. Ia juga menunjukkan chat dari pihak kepolisian mengenai alasan pencabutan kuasa tersebut. Ditemui di kediamannya di Depok pada Sabtu 13 Agustus, Deolipa Yumara menuturkan bahwa petinggi di Barat Skrim meminta agar dirinya dan Muhammad Burhanuddin mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada E. Deolipa mengaku ia sempat diminta mengundurkan diri menjadi pengacara namun menolak. Meski begitu ia enggan mebeberkan identitas pejabat tinggi Polri tersebut yang menemuinya, Deolipa mengungkapkan bahwa petinggi Barat Skrim itu memintanya mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada Eliezer. Sambil menunjukkan isi percakapan tersebut, Deolipa dianggap berbicara terlalu banyak pada publik terkait materi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin diketahui disentil oleh kabar reskrim Komjan Agus Andrianto. Ia menganggap bahwa Deolipa dan Burhanuddin sudah membuat statement seolah pengakuan jujur Barada E adalah hasil kerja keras mereka. Kabar reskrim menilai pengakuan jujur Barada E adalah hasil dan upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan juga tim sus Polri. Tim khusus yang bertugas membongkar peristiwa tersebut sengaja mendatangkan orang tua Barada E. Langkah itu diambil tim sus untuk menyadarkan Barada E agar bersedia jujur. Sampai jumpa di video selanjutnya.